Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah selalu menantikan kekancutan perjalanan Mang Oyan Kopi rokok udah pada siap Kuih lah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di atas meteorit Pada saat yang sama dengan menghilangnya Xiaoyan selama 100 tahun Cao Cao secara alami tahu bahwa Xiaoyan telah memasuki tanah tempat hukuman dewa Umumnya ketika memasuki tanah hukuman dewa ini semua yang mulia akan masuk bersama-sama Hal itu dikarenakan tempat tersebut terlalu berbahaya dan juga harus ada wakil ketua untuk memimpin tim Namun kali ini Xiaoyan memasuki tempat hukuman dewa ini sendirian dan Cao Cao secara alami sangat marah Ketika ia mengetahuinya pada saat ini ia segera tertuju kepada Jin Woo Ye Selain dari Cao Cao dan Jin Woo Ye hanya mereka berdua yang bisa melakukan hal tersebut kepada Xiaoyan Pada akhirnya tanpa banyak omong kosong apapun Cao Cao memimpin prajuritnya untuk berhadapan dengan Jin Woo Ye Begitu sampai di tempat Jin Woo Ye pada saat ini Cao Cao segera berkata bahwa Jin Woo Ye benar-benar tidak pernah akan menyerah Jika begitu permasalahannya maka Cao Cao juga pada saat ini tidak akan menyerah Selain itu jika Luo Tian tidak bisa melakukannya mengapa ia menghilangkan semua kemungkinan yang ada Bersama dengan suara Cao Cao tiba-tiba sebuah suara juga pada saat ini segera terdengar Tekanan yang tak terbayangkan juga pada saat ini menyebar mengakibatkan tentara di kedua belah pihak seketika berlutut Suara ini seketika berkata apakah Cao Cao benar-benar tidak bisa tenang Setelah suara ini bergema pada akhirnya semua orang melihat sesosok diikuti dengan Jin Woo Ye yang pada saat ini keluar Semua tentara menundukan kelapanya begitu juga dengan Cao Cao yang pada saat ini berlutut Sosoknya seketika menangkupkan tinjungnya setelah jeda dan memberi hormat kepada wakil pemimpin aliansi Wu Liang Sesosok tubuh pada saat ini melayang dari aula utama dan di belakangnya terlihat ada Jin Woo Ye Jin Woo Ye pada saat ini memandang ke arah Cao Cao dari kejauhan dengan penuh ledekan di wajahnya Cementara itu sosok yang berada di depan Jin Woo Ye pada saat ini mengangguk sedikit dan tekanan seketika menghilang Namun meskipun begitu tidak ada yang berani berdiri dan pada saat ini butiran keringat segera muncul di dahi dari Cao 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 pada akhirnya segera berbicara dengan penuh hormat ketika bertanya kapan kah pemimpin meninggalkan pengasingan Pemimpin aliansi yang mengenakan mahkota emas dan naga hitam di jubahnya pada saat ini segera menjawab pertanyaan dari Jin Woo Ye Sosoknya berkata bahwa ia baru saja keluar dan jika ia tidak keluar Ia khawatir aliansi dosian ini akan digulingkan oleh Cao Cao dan Jin Woo Ye Ia tahu alasan kemarahan dari Cao Cao dan ia juga mengetahui sosok Xiao Feng Ada pun mengenai Xiao Feng yang ditempatkan ke tempat hukuman dewa semua itu telah diatur olehnya Xiao Feng ini memang bibit yang bagus tetapi karena ia ingin menggantikan Luo Tian Ia juga secara alami harus menempuh jalan yang sama dengan yang dilalui Luo Tian Mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin aliansi dosian Cao Cao pada saat ini berkeringat deras Aura yang sangat agung dan mendominasi pada saat ini terpancar dari dirinya Cao Cao pada akhirnya segera berkata bahwa bawahan ini benar-benar ceroboh dan ia akan mengikuti perintah pemimpin aliansi Cao Cao pada saat ini jelas menyadari bahwa hinaan yang sebelumnya diucapkan oleh pemimpin aliansi benar-benar mengenai wajahnya Sementara itu pemimpin aliansi pada saat ini segera berbicara dengan lembut bahwa ada harga yang harus dibayar karena kecerobohan Begitu sosoknya selesai berbicara jantung Cao Cao pada saat ini seketika berdetak kencang Ia melihat sosok di kejauhan mengangkat tangannya dan sosok Cao Cao pada saat ini langsung terpental mundur Sebuah lubang hitam juga segera muncul di belakang Cao Cao dan pada saat ini sosok Cao Cao langsung tertelan ke dalamnya Pemimpin aliansi Dosian juga segera berbicara bahwa ia akan menghukum Cao Cao dengan pengasingan selama 2000 tahun Selain itu tentara dibawa ke pemimpinan Cao Cao akan segera diserahkan kepada tentara surgawi dan dikendalikan oleh Jin Woo Ye Setelah selesai berbicara pada saat ini semua orang segera setuju dengan cerempak Sementara itu Jin Woo Ye pada saat ini memandang ke arah pemimpin aliansi dan mulai berbicara dengan suara rendah Jin Woo Ye berbicara kepada pemimpin aliansi yang merupakan ayahnya Jin Woo Ye berkata bahwa Cao Cao ini telah melakukan begitu banyak hal buruk kepada Jin Woo Ye Oleh karena itu mengapa ayah pada saat ini tidak menghabisinya saja Mendengar hal tersebut sosok ini pun seketika melirik ke arah Jin Woo Ye dan matanya seolah-olah mengatakan ketidaktahuan Jin Woo Ye Sosoknya berkata bahwa tidak sulit untuk menghancurkan Cao Cao Namun setelah ia melakukannya apakah mereka akan menyerah jika perang pecah Jin Woo Ye pun seketika menundukkan kelapanya dan buru-buru meminta maaf Jin Woo Ye sadar bahwa aliansi dosian pada saat ini benar-benar kekurangan banyak ahli yang kuat Oleh karena itu benar-benar tidak mudah untuk menghancurkan seseorang dengan kekuatan seperti Cao Cao Sementara itu di sisi lain pemimpin aliansi pada saat ini segera mulai berbicara kepada Jin Woo Ye Sosoknya berkata pada saat ini lebih baik mereka mencari keberadaan dari jantung yang mulia Ia akan menyerahkan urusan aliansi dosian ini kepada Jin Woo Ye untuk diurus Oleh karena itu ia pada saat ini berharap Jin Woo Ye bisa melakukan semuanya dengan baik Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini tiba-tiba menghilang dan Jin Woo Ye pada saat ini menganggukkan kelapanya Jin Woo Ye dengan penuh hormat lanjut berkata agar ayah bisa yakin Jin Woo Ye berjanji bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk menjaga aliansi dosian Setelah perkataan Jin Woo Ye ini terdengar barulah tekanan kuat yang berada di sekitar benar-benar menghilang Jin Woo Ye pun perlahan mengangkat kelapanya dan semua tatapan hormat sebelumnya pada saat ini seketika menghilang Tatapan Jin Woo Ye pada saat ini segera digantikan oleh ketidakpedulian dan sikap berdarah dingin seperti sebelumnya Setelah itu Jin Woo Ye pun segera berkata kepada semua prajurit bahwa dengan tidak adanya caukau Dengan begitu maka ia yang bernama Jin Woo Ye dari aliansi dosian akan menggerakkan tangannya untuk membuat awan dan hujan Sementara itu kembali ke tempat hukuman dewa dimana Xiaoyan dan Lei Ji pada saat ini masih bersama-sama Xiaoyan masih mempelajari manik-manik pengejar jiwa di tangannya Sementara itu Lei Ji pada saat ini segera berkata mungkin ia bisa memberitahu Xiaoyan bagaimana mereka mengunci Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah mendengar hal ini dan Xiaoyan menatap ke arah Lei Ji dengan rasa ingin tahu Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut ketika melihat bahwa pakaian Lei Ji ternyata sering bergontak ganti Xiaoyan tidak tahu kapan Lei Ji mengganti pakaiannya Namun secara keseluruhan gaya pakaian dari Lei Ji ini benar-benar sungguh elegan Lei Ji pada akhirnya mendekati Xiaoyan dan pada saat ini segera mengambil mutiara pengejar jiwa di tangan Xiaoyan Sosoknya seketika menghancurkan manik tersebut dan kabut berdarah pada saat ini seketika muncul Di dalam kabut berdarah pada saat ini terlihat gambar yang bergelap-gelip dengan cepat dan Xiaoyan bisa melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini melihat ada seorang lelaki tua berjubah dan terdapat tanda berbentuk pedang di antara kedua alisnya Sosoknya memancarkan aura yang garang dan pada saat ini di belakangnya terdapat puluhan orang Kekuatan mereka berkisar di antara dogat bintang 3 hingga bintang 4 Selain itu ada juga puluhan ribu pasukan yang pada saat ini berada di belakangnya Sementara itu di depan dari sosok tua tersebut pada saat ini terlihat wanita tua yang tidak lain adalah Simo Xiaoyan bisa melihat bahwa pria tua ini pada saat ini menggunakan ingatan Simo untuk mengenali Xiaoyan Pada akhirnya gambaran pun seketika menghilang dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengurutkan kening Sementara itu Lei Ji pada saat ini segera berkata bahwa pria tersebut benar-benar menggunakan ingatan orang lain Untuk menemukan penampilan Xiaoyan Ia juga memadatkan jejak dan aura yang Xiaoyan tinggalkan di bintang malaikat Dengan kedua hal tersebut maka ia benar-benar segera membentuk kunci pada diri Xiaoyan Selain itu ia juga menggunakan cara khusus untuk mengumpulkan masa lalu sisa energi dan darah yang berada di sana Semua itu dibentuk dan dapat digunakan untuk membuat manik pengejar jiwa ini Selama berada dalam jangkauan penginderaannya tidak peduli bagaimanapun Xiaoyan merubah penampilannya Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa menyembunyikan dirinya dan ini adalah metode yang unik Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung Sementara Lei Ji masih terus mulai berbicara Lei Ji berkata bahwa perubahan di bintang malaikat pada saat ini akan membangkitkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya Hal tersebut juga menyebabkan keributan di aliansi hukuman dewa yang membuat mereka benar-benar terkejut Sesungguhnya yang mereka takutkan bukanlah karena Lei Ji telah lolos dari pembatasan segel Yang mereka fikirkan pada saat ini adalah bagaimana caranya Lei Ji melarikan diri Selain itu Xiaoyan pernah membuka batasan binatang buas di bintang malaikat Akibatnya mereka secara alami lebih memperhatikan Xiaoyan dan yang mereka takuti adalah Xiaoyan Xiaoyan juga telah membuka segel dari kening Lei Ji yang merupakan penjahat serius Beruntung pada saat itu Lei Ji telah menggunakan teleportasi untuk meninggalkan bintang malaikat Mereka bersembunyi selama 100 tahun oleh karena itu orang-orang ini tidak bisa menemukan petunjuk tentang Xiaoyan Namun sekarang Xiaoyan telah muncul dan bertemu dengan beberapa kelompok yang memburu Xiaoyan Berdasarkan pemahaman Lei Ji tentang orang-orang dari aliansi hukuman dewa Manik ini sama sekali bukan manik-manik sederhana dan jika tebakannya benar Kehadiran Xiaoyan telah diketahui di langit berbintang yang dijaga oleh aliansi hukuman dewa Dengan begitu semua orang yang berada di sekitar yang memegang manik pengejar jiwa ini tentu saja akan menyadari posisi Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening saat mendengar hal ini dan Xiaoyan segera membuka telapak tangannya Xiaoyan pada saat ini menghancurkan manik pengejar jiwa lainnya yang pada saat sebelumnya didapatkan oleh Xiaoyan Pada saat ini mata Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh Xiaoyan juga pada saat ini bergumam bahwa orang yang benar-benar ingin membunuh Xiaoyan bukanlah tempat hukuman dewa ini Orang yang benar-benar ingin menghabisi Xiaoyan adalah orang yang mengirim Xiaoyan ke sini Namun karena mereka tidak menghancurkan Xiaoyan secara langsung Artinya orang yang mengirim Xiaoyan ke sini ingin melihat apakah Xiaoyan bisa bertahan di sini Jika memang begitu permasalahannya maka pada saat ini Xiaoyan akan menunjukkan kepadanya bahwa Xiaoyan mampu bertahan Xiaoyan benar-benar ingin melihat apakah tempat ini dapat menjebak Xiaoyan sampai mengkat Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera berkata kepada Lei Ji sebaiknya pada saat ini mereka segera pergi Setelah itu Xiaoyan pun segera melampaikan tombaknya dan tombak Xiaoyan pada saat ini segera berubah menjadi peti mati Peti mati itu pun seketika memancarkan cahaya yang menyilaukan dan pada saat ini sosok Xiaoyan serta Lei Ji segera pergi Keduanya pada saat ini berada di atas peti mati dan Lei Ji berkata kepada Xiaoyan biarkan ia yang mengontrol arahnya Mari mereka bergerak menuju ke dalaman tempat hukuman dewa Ada banyak planet primitif di sana dan mungkin ada makhluk yang bisa membuat Xiaoyan mendapatkan klon Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan keduanya pada saat ini segera melanjutkan perjalanan Sementara itu di tempat Xiaoyan sebelumnya bertempur bersama dengan Kai An Pada saat ini ada banyak dodi bintang 1 dan bintang 2 yang tidak dihabisi oleh Xiaoyan Mereka sangat senang dan merasa lega dan mereka pada saat ini memutuskan untuk segera pergi Namun bersamaan dengan hal tersebut momentum kuat pada saat ini tiba-tiba turun dari langit berbintang Sebuah retakan terkoyak di langit berbintang dan sesosok tubuh keluar dari celah Pria ini memiliki rambut acak-acakan berpenampilan garang dan pakaian compang-jamping Namun ada aura kuat yang pada saat ini melonjak keluar dari tubuhnya Sosok tersebut juga memegang manik berwarna darah di tangannya dan pada saat ini ia seketika menatap ke arah Xiaoyan yang pergi Sosoknya berkata bahwa orang tersebut baru saja disini Orang yang dicari oleh aliansi hukuman dewa ini benar-benar memiliki kemampuan melarikan diri dengan sangat cepat Pada saat yang bersamaan pada saat ini di seluruh penjuru langit berbintang Semua orang yang memiliki manik pengejar jiwa telah mengetahui posisi Xiaoyan Mereka pada saat ini menatap ke arah manik pengejar jiwa dan bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara segera terdengar Gambaran Xiaoyan muncul di manik-manik dan suara tersebut segera berkata agar mereka membunuh orang ini Ambil jiwanya dan masukkan ke dalam mutiara pengejar jiwa dan mereka akan dihadiahi dengan lima batu orijinki Mendengar apa yang baru saja dikatakan di dalam batu pada saat ini mata semua orang yang memegang manik pengejar jiwa benar-benar berbinar Pada akhirnya mereka semua pada saat ini tanpa banyak basah-basi segera melesat menuju ke arah aura Xiaoyan berasal Pada saat ini banyak riak yang melewati langit berbintang dan sebuah bahtera juga pada saat ini seketika muncul Ribuan sosok pada saat ini berdiri di atas bahtera dan ada tiga orang yang pada saat ini duduk bersilah Tak lama setelah itu tujuh bahtera serupa juga pada saat ini muncul dari langit berbintang dan menderuk menuju ke tempat aura Xiaoyan Banyak lesatan pelangi di mana-mana dan semuanya pada saat ini menuju ke arah yang sama dengan kecepatan penuh Sementara itu di langit berbintang tepatnya di peti mati merah tempat Xiaoyan pada saat ini berada Lei Ji segera mulai berbicara kepada Xiaoyan bahwa ada enam dogat bintang empat di sekitar mereka Selain itu lebih dari tiga puluh dogat bintang tiga yang mengejar dan orang-orang ini adalah yang paling dekat Selain itu masih banyak lagi orang-orang yang mengejar di belakang Xiaoyan Xiaoyan pun terdiam sejenak dan berkata dengan dingin seberapa jauh jarak mereka dari planet terdekat Lei Ji pun menjelaskan bahwa sekitar setengah hari di hadapan mereka ada planet terdekat Planet ini disebut dengan bintang roh air dan di wilayah langit berbintang barat laut ini Planet ini benar-benar terlihat biru dan tampak tidak ada daratan di atasnya Planet ini tertutup oleh uap air yang megah dan hampir sepanjang waktu badai melanda Mungkin dulunya megah dan memsepona tetapi kini telah menjadi bintang yang ditinggalkan Energi spiritual yang tipis sepertinya tidak meninggalkan banyak jejak kehidupan Planet biru ini sering dilihat oleh orang-orang tetapi belum ada yang menyentuh bintang seperti itu dalam waktu yang lama Meskipun tidak ada seorang pun yang hidup di planet ini di bawah permukaan air yang megah ini Sama seperti bintang malaikat yang menyegel banyak binatang buas dan ada juga penjahat yang disegel disini Bintang roh air ini juga adalah nama lamanya dan sekarang bintang tersebut memiliki nama lain Bintang ini pada saat ini disebut dengan bintang badai karena dari kejauhan tampak tenang Tetapi setelah benar-benar memasuki bintang ini maka akan ada hujan lebat yang membentuk badai yang dasyat Bersamaan dengan sedikit penjelasan dari Leji pada akhirnya sosok Xiaoyan benar-benar telah mendekati bintang badai Terlihat sebuah meteor berdarah jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat tinggi Lesatan cahaya berwarna merah ini adalah Xiaoyan dan Leji yang berada di atas peti mati Keduanya pada akhirnya menerobos badai dan pada saat ini segera menghantam laut mengakibatkan gelombang yang sangat besar Setelah Xiaoyan pada saat ini sampai pada akhirnya ada enam cahaya pelangi yang mengikuti Xiaoyan di belakang Mereka semua memegang manik-manik pengejar roh yang memancarkan cahaya merah yang menyilaukan Kenam sosok tersebut pada saat ini masing-masing menunjukkan ekspresi yang ganas di wajah mereka Mereka semua memancarkan aura niat membunuh yang mengerikan yang menyapu dengan kecepatan tinggi Sementara itu di laut pada saat ini peti mati merah benar-benar segera menghilang Hanya sesosok yang pada saat ini muncul di atas laut dan sosok ini adalah Xiaoyan Sementara itu Leji pada saat ini diam-diam mengikuti Xiaoyan seperti bayangan Keberadaannya juga tidak diketahui karena Leji pada saat ini segera melekan auranya Leji pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ada enam orang yang mengejar Xiaoyan disini Mereka semua adalah dogat bintang empat Mereka bergegas ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat Dan Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak lawan Jika begitu permasalahannya apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera melihat sekeliling Dimana angin kencang menyapu sekitar Hujan turun dengan deras dan rasa perih pada saat ini menerpa tubuhnya Xiaoyan juga memandangi awan gelap di langit dengan badai yang pada saat ini berkecamuk Hujan terbawa badai seperti pisau dan angin disini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan Xiaoyan pada akhirnya menyadari bahwa lingkungan hidup disini benar-benar menjadi sangat kejam Namun meskipun begitu hal ini merupakan sebuah keberuntungan bagi Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa tempat ini sangat cocok Karena mereka semua datang kesini maka mereka harus menunjukkan hiburan yang menghibur kepada Xiaoyan Niat membunuh yang kuat seketika terpancar di mata Xiaoyan ketika menatap ke arah langit Busur listrik pada saat ini berkedip-kedip di sekitar tubuh Xiaoyan Xiaoyan pun lanjut berkata mereka secara alami diberkati dan bagaimana jika mengubah tempat ini menjadi lautan guntur Mendengar hal tersebut Leiji pada saat ini mengaguhkan kelapanya dengan sedikit senyum di wajahnya Leiji lanjut berkata bahwa begitu iklim seperti ini melepaskan lautan guntur Hanya butuh waktu singkat agar guntur menyebar dengan cepat Dengan begitu maka seluruh planet ini benar-benar akan menjadi planet yang dilanda dengan guntur Pada saat itu terjadi Leiji khawatir bahwa tempat ini benar-benar akan menjadi planet yang tak seorang pun berani menginjakan kakinya Xiaoyan pun mengangkat tangannya dan berkata bahwa semua ini persis seperti apa yang Xiaoyan pikirkan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ledakan segera terdengar Ada kolom guntur yang terbang menuju langit dari tubuh Xiaoyan dan pada saat ini hujan mulai bergema menjadi semakin keras Bersamaan dengan hal tersebut terdengar suara gemuruh guntur dan ketika guntur meledak langit menjadi semakin terang Melihat tindakan Xiaoyan ini Leiji pada akhirnya segera berkata jika begitu Leiji akan membantu Xiaoyan Setelah selesai berbicara Leiji pada saat ini segera menyentuh rambutnya Salah satu rambutnya patah sebelum akhirnya Leiji segera melepaskan rambut tersebut Angin kencang yang bertiup pada saat ini membawa rambut berterbangan ke udara Rambut itu pun seketika berubah menjadi guntur di udara dan Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut Guntur yang baru saja dilesatkan oleh Xiaoyan merupakan guntur yang besar Namun salah satu helayan rambut Leiji ini benar-benar mengubah setengah dari keseluruhan planet benar-benar dipenuhi oleh guntur Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah langit dengan penuh tatapan ngeri Jika seperti ini Xiaoyan khawatir bintang ini akan berganti nama menjadi bintang guntur Xiaoyan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan sedikit tersadar dan Xiaoyan melihat enam cahaya yang bergegas ke arahnya Kekuatan enam orang ini juga meledak pada saat yang bersamaan Mereka segera memasuki jangkauan yang diliputi oleh guntur dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan yang tergantung di udara pada saat ini menatap tajam ke arah enam sosok yang mendekat Tombak merah pada saat ini berubah menjadi armor tangan Xiaoyan mengeluarkan pedang berat misterius dari belakangnya yang sudah lama tidak Xiaoyan gunakan Tombak guntur milik Xiaoyan juga pada saat ini telah tenggelam di awan guntur dan siap untuk digunakan kapan saja Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di lautan guntur seorang tahap awal dogat bintang 4 muncul di hadapan Xiaoyan Ia menggunakan origin ki untuk membentuk penghalang di luar tubuhnya Begitu ia melihat sosok Xiaoyan dari jarak cukup dekat matanya tiba-tiba menunjukkan kegilaan Sosoknya lanjut berkata sepertinya ia pada saat ini benar-benar beruntung Jika saja Xiaoyan ditemukan oleh yang lainnya terlebih dahulu maka ia benar-benar tidak akan mendapatkan hadiah Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera melangkah maju dan berubah menjadi pelangi cahaya yang ke arah Xiaoyan Melihat sosok yang mendekat di kejauhan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mengepalkan tinjunya Guntur yang bercampur energi yang sangat kuat pada saat ini segera bergumuruh di sekitar Tanpa banyak penundaan lagi ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan guntur yang pada saat ini menyambar dogat bintang 4 Tubuh dari dogat bintang 4 ini seketika meledak dengan daging dan darah yang hancur bergeping-geping Sementara itu Xiaoyan pada saat ini di dalam kegelapan segera melambaikan tangannya Dan cincin penyimpanan milik dogat bintang 4 tersebut segera muncul di tangan Xiaoyan Setelah Xiaoyan menghabisi salah seorang dogat bintang 4 ini Tentu saja apa yang terjadi disini menarik perhatian yang lainnya Tiba-tiba pelangi cahaya yang sangat panjang pada saat ini datang ke arah Xiaoyan dari arah yang berbeda-beda Mata Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin menyipit tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak menghindar sama sekali Sementara itu di sisi lain pada saat ini 5 orang dogat bintang 4 yang tersisa berhenti sejenak dan saling memandang Mereka berkata bahwa orang ini sangat kuat dan mereka harus bertindak bersama-sama Tidak peduli seberapa kuat dirinya ia tidak akan bisa membunuh mereka sekaligus Setelah saling memandang 5 orang dogat bintang 4 ini pada akhirnya segera melonjakan sumber orijin Energi yang kuat pada saat ini meledak dan mereka berubah menjadi pelangi yang bergegas menuju ke arah Xiaoyan Dalam waktu singkat pada saat ini kelimanya mengeluarkan keterampilan bertarung terkuat masing-masing Begitu kelimanya berjarak kurang dari 1 meter di hadapan Xiaoyan terjadi 5 ledakan keras di langit 5 guntur kuat pada saat ini langsung menuju ke arah 5 sosok yang menyerang Xiaoyan Guntur yang dahsyat ini membuat kelima orang tersebut merasakan krisis hidup dan mati yang kuat Di tengah-tengah keterkejutan kelima sosok itu pun berusaha menghindar dengan cepat Mereka tidak menyangka bahwa guntur yang jatuh ini benar-benar sangat kuat Banyak penturan pada akhirnya segera terjadi dan setelah 5 ledakan yang berturut-turut Daging dan darah beterbangan kemana-mana dan kelima orang dogat bintang 4 ini terbunuh Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terguncang karena selain dari kekuatan petir milik Xiaoyan dan Lei Ji Kekuatan guntur ini juga bergantung pada kondisi unik di tempat ini Namun meskipun begitu karena Xiaoyan mengolah tubuh guntur misterius maka Xiaoyan pada saat ini tidak terkena dampak Xiaoyan pun menghela nafas namun tak lama setelah itu Xiaoyan pada saat ini segera kembali mengerutkan kening Xiaoyan bisa merasakan adanya aura yang lebih kuat yang datang dari udara Merasakan kekuatannya Xiaoyan menyadari setidaknya ini adalah dogat bintang 5 Selain itu ia juga memiliki fluktuasi energi yang tidak lemah Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan pada saat yang bersamaan sesosok tubuh pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan Sosok tersebut sedikit tersenyum dan berkata jika ia berhasil membunuh Xiaoyan Ia benar-benar akan mendapatkan 5 batu orijinki Ini adalah tawaran yang bagus dan sebaiknya Xiaoyan pada saat ini mengingat nama orang yang akan menghabisi Xiaoyan Ia bernama Suntai Suntai Ia bernama Suntai dan pada saat ini ia tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk bermain-main Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening ketika memandang ke arah sosok yang bernama Suntai yang baru saja berbicara Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini retakan seketika muncul di satu tempat di tengah badai petir Pada saat ini banyak pelangi cahaya yang terus-menerus memasuki bintang badai satu demi satu Empat sosok lagi pada saat ini muncul di udara dan mereka semua adalah dogat bintang empat Melihat Suntai yang pada saat ini mengambil tindakan mereka pada akhirnya ikut bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan tinggi Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan semangat dan Xiaoyan seketika mengangkat lengannya Xiaoyan mengangkat pedang berat miliknya dan setelah pedang tersebut diperkuat oleh pohon hitam Kecepatan dari pedang ini juga jauh lebih cepat Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar telah bisa mencapai kekuatan dari teknik 10.000 kaki tanpa bayangan Pada akhirnya sumber energi Xiaoyan tiba-tiba meledak Meskipun hanya ada 75.000 bintang di lautan bintang Xiaoyan tetapi dengan lautan bintang Xiaoyan yang unik Pada saat ini jumlah bintang Xiaoyan bertotal hingga ke total 150.000 Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa basi segera berteriak dengan tajam ketika mengeluarkan teknik 10.000 kaki tanpa bayangan Langit seketika dipenuhi dengan bayangan api surgawi Selain dari nyala api yang berkobar di pedang berat Xiaoyan pada saat ini ada juga kekuatan dari api abadi yang bercampur di dalamnya Xiaoyan pada akhirnya segera melesatkan serangan ini dan bersama dengan hal tersebut Sosok yang bernama Sun Tai pada saat ini segera melesatkan telapak tangan besar berwarna hijau Benturan dahsyat pada akhirnya segera terjadi dan pada saat ini energi yang kuat benar-benar melonjak ke segala arah Sementara itu di pusat benturan pada saat ini sosok telapak tangan bayangan hijau benar-benar hancur Sun Tai juga pada saat ini benar-benar terkejut Terlebih lagi ia melihat bayangan serangan Xiaoyan pada saat ini masih terus menerus menuju ke arah Sun Tai Wajah Sun Tai pun menjadi gelap dan pada saat ini sosoknya mengambil langkah mundur Ori Jin Ki kembali melonjak dan sosoknya pada saat ini segera membuat perisai untuk menghalangi serangan Xiaoyan Pada saat yang bersamaan pada saat ini Guntur juga benar-benar mengepul di langit seolah-olah siap untuk melesat Di kejauhan Xiaoyan juga pada saat ini melihat empat orang dogat bintang empat yang melesat Keempatnya pada saat ini menghindari Guntur di kejauhan hingga pada akhirnya Dua orang tersisa dari empat orang dogat yang pada saat ini mengikuti Sun Tai Dua orang dogat bintang empat benar-benar tidak bisa menghindari hantaman petir hingga tubuhnya benar-benar hancur Sementara itu dua sosok yang tersisa pada saat ini tampak gentar sama sekali masih terus melesat ke arah Xiaoyan Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiaoyan segera kembali mengepalkan tangannya Guntur yang lebih kuat dan lebih besar pada saat ini segera mengembun di langit Tanpa banyak penundaan lagi Guntur ini pada akhirnya segera menghantam kedua orang dogat bintang empat Keduanya benar-benar melotot dan pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk menangkis Guntur Pada akhirnya keduanya benar-benar memancarkan jelitan yang melengking bersamaan dengan tubuh mereka yang tersebar Setelah itu Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan mengalihkan kembali pandangannya ke arah Suntai Xiaoyan pada saat ini berkata bahwa Suntai akan menjadi orang kesebelas tetapi ia bukanlah orang yang terakhir Setelah selesai berbicara Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan energi Guntur yang lebih kuat pada saat ini segera mengembun Sementara itu Suntai yang telah berhasil menghadapi serangan bayangan Xiaoyan benar-benar sedikit terkejut Suntai pada akhirnya kembali mengeluarkan orijin ki di dalam tubuhnya dan membuat perisai untuk menahan serangan Guntur Pada saat yang bersamaan pada saat ini suara siulan dan derap segera terdengar lagi di kejauhan Ada lebih dari belasan sosok yang pada saat ini terlihat samar-samar terbang ke bintang dari luar angkasa Kekuatan tiga orang pertama jelas merupakan seorang dogat bintang lima Ketiganya pada saat ini melesat dengan kecepatan cepat dan membuat ombak semakin dahsyat ketika mereka sampai Mata Xiaoyan juga pada saat ini berkilat ketika Xiaoyan merasakan kehadiran dari sosok-sosok ini dan Xiaoyan segera menyipitkan matanya Xiaoyan segera bergumam bahwa ini adalah dua orang dogat bintang lima dan sepuluh orang dogat bintang empat Xiaoyan pun mengertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini kembali mengalihkan pandangannya ke arah Suntai Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini harus menghabisi Suntai terlebih dahulu Tanpa banyak penundaan lagi Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan kekuatan Guntur dan langsung menghantam ke arah Suntai Ledakan pada saat ini segera terjadi dengan Suntai yang diselimuti oleh busur listrik Suntai benar-benar sekuat tenaga menahan serangan Guntur tetapi tidak peduli seberapa kuat ia berusaha Suntai pada saat ini benar-benar terlihat kewalahan dan ia benar-benar kehabisan tenaga Namun bersama dengan hal tersebut pada saat ini sosok Xiaoyan segera melesat dengan pedang berat misterius di tangannya Xiaoyan tanpa banyak basa basi segera menghantamkan pedang yang diselimuti oleh api surgawi Kekuatan Guntur yang kuat juga pada saat ini dicampur dengan api surgawi dan langsung dihantamkan ke dada dari Suntai Tanpa penyimpangan tubuh dari Suntai pada saat ini segera terlempar mundur Sosoknya memuntahkan seteguk darah dan pada saat ini Suntai benar-benar kehilangan vitalitasnya Meskipun Suntai pada saat ini tidak mati tetapi ia pada saat ini benar-benar terjatuh pingsan Selain itu api abadi juga pada saat ini ditanamkan di tubuh Suntai dan jejak energi pada saat ini mengalir ke tubuh Xiaoyan Sementara itu di kejauhan pada saat ini dua orang dogat bintang lima juga sedikit terkejut melihat kekuatan Guntur yang kuat Salah seorang di antara mereka pada saat ini berkata sepertinya orang ini benar-benar tidak biasa Orang ini juga sepertinya mempraktikan keterampilan tubuh yang kuat Mereka sepertinya benar-benar harus mengeluarkan semua kemampuan jika mereka ingin menghabisi orang ini Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sedikit menghala nafas setelah menjatuhkan Suntai Xiaoyan lanjut melirik ke arah dogat bintang lima yang baru saja sampai Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi dan Xiaoyan berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar orang yang kejam Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini juga tidak akan memberikan belas kasihan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.